selamat menikmati memancing supaya kuda mengejar titik lemah C7 dengan maksud tertentu ya dia mengancam skamat dibela oleh menteri mengeluarkan kuda, lagi-lagi dia tetap mengempankan pion di C7 skat, mengejar kuda dan hitam maksudnya putih menang kualitas ya dengan imbalan hitam menguasai lajur E setengah terbuka dan raja putih yang belum sempat melakukan rokade atau diamankan belum sempat diamankan putih melanjutkan dengan gajah ke D3 alternatif lain yang bagus bagi putih adalah kita menurunkan dulu gajahnya kuda seperti ini ya, kuda jadi petukaran mengejar menteri memang bersikul tapi cukup aman bagi putih ya seperti ini hari ya seperti itu nah disini kira-kira putih masih bisa bertahan walaupun dia tidak bisa rokade kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya jawab dengan gajah ke D3 ya lanjut pertukaran dulu berulah dia mengamankan raja tapi ketika dalam posisi ini dia mengamankan raja posisinya tidak aman kenapa? karena sudah ada tiga perwira yang mengencang titik F2 pertama menteri hitam kuda dan gajah titik F2 itu terancam ya oleh sebab itu hitam tak ragu-ragu untuk memukul pion di F2 tersebut dengan lemahnya bagian belakang pertahanan putih itulah imbalannya gitu ditutup mengejar menteri ya terus-menerus dimemberdir putih akibat dia menerima umpan dari hitam menyerahkan benteng nah jawaban alternatif bagi hitam sama hancurnya adalah hanya untuk memperlambat ya kita lihat dulu mengejar menteri ya untuk mengorengi tekanan di F2 namun tetap hitam melakukan serangan disana dengan E2 ya menyelapkan melenyapkan dulu benteng tersebut dan skak akhirnya menterinya hilang ya seperti itulah pada akhirnya dia tetap kalah karena sebelum posisi seperti ini putih mudah untuk menang kita kembalikan nah dijawab oleh putih dengan memukul pion di F7 tapi tidak ada gunanya kenapa hitam sudah menyiapkan serangan seperti ini dengan kombinasi skak dulu kemudian paksa ya langkah paksa skak dengan benteng mau tak mau harus dimakan dengan catatan lajur D4 E3 F2 dan G1 itu terbuka skak dan mat ya baik itulah kawan-kawan jebakan catur hitam menang cepat melawan scotch game yang dimainkan oleh no name melawan Henry Bird ya Henry Bird adalah pemain yang sangat hebat di masanya demikian sampai jumpa di video berikutnya salam gen unasumus